Jajaran kepolisian sektor Tapung menggelar razia cipta kondisi yang dihususkan terhadap kendaraan bermotor, terutama mobil dan angkutan umum di jalan lintas Tapung. Dalam operasi ini, Polsek Tapung menerjunkan seluruh personil dari berbagai unit yang ada di jajaran Polsek Tapung. Kapol Sek Tapung, Kompol Barzawi mengatakan bahwa razia ini digelar untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat di wilayah hukum Polsek Tapung. Dalam razia ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan maupun barang bawaan dari para pengendara, baik pada kendaraan pribadi maupun pada kendaraan umum. Kepolisian di samping kegiatan-kegiatan rutin kita sehari-hari, di mana kita setelah membentuk UKL-UKL, di posen ini kita ada berbagai tiga UKL yang dipimpin oleh perwira-perwira untuk menghasilkan kegiatan rutin baik siang maupun malam hari. Petugas melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang melintas seperti memeriksa bagian bawah jok kendaraan dan juga memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, serta kelengkapan fisik kendaraan di antaranya kaca spion dan helm. Dari Kampar, Antobadai melaporkan.